Intro Halo MBTK Lovers, kembali bertemu saya Arief Hari ini saya sedang berada di Kota Batu, Malang Sedang berada di salah satu event kontes modifikasi di Indonesia yaitu IAM MBTK Di Kota Batu ini sendiri sudah memasuki kota ketujuh dari seri nasional IAM MBTK Dan kita sedang melihat beberapa mobil modifikasi Nah ini salah satunya adalah peserta dari IAM MBTK yaitu mobil Fortiesta Hatchback Berikutnya kita lihat juga ada Honda Fleet warna putih yang sudah full modif Dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah mobil Suzuki R3 Yang sudah di full modifikasi mulai dari eksterior sampai interior Nah kebetulan ada pemiliknya Mari kita jumpa langsung pemiliknya Halo mas Halo mas ya Dan saya Arief dari IPTK Mas kebetulan kita lagi modifikasi Bisa cerita sedikit mas Basic mobilnya apa terus kira-kira yang diubah apa aja Ini Suzuki R3 tahun 2013 Dari pengerjanya mulai awal pengecatan dulu Pengecatan dulu diwarna dengan bunglon plus hologram Tapi kalau basic warnanya ini warna mas? Abu-abu Abu-abu terus diganti dengan warna bunglon ya mas ya? Betul iya Terus dari eksterior apa lagi mas perubahan mas? Eksterior menambahkan body kit Dan semuk headlamp Headlamp ya mas? Ya dan di semuk hitam aja Oke ini sambal dosa Ganti kaki-kaki juga mas ya? Kaki-kaki dengan air sas dua titik Air sas dua titik Jadi bisa naik turun ya mas ya? Betul iya Oke Ada kesulitan mas dalam pengerjaan? Pengerjanya di sektor kaki-kakinya itu settingannya Oh lebih di settingannya Ya harus bener-bener settingannya Cuma salah satu yang menonjol adalah bagian interiornya mas ya? Iya Boleh dikat ya mas kita lihat mas? Bisa main konsep elegan Konsep elegan Betul Oke Ada lampunya mungkin mas bisa kalian lihat ya mas ya? Wow Oke Mas Yudi mungkin bisa ceritain sikit mas Kira-kira interiornya nih penggantiannya apa aja Terus menggunakan bahan apa? Saya pengerjanya menggunakan MB-TEC Bahan MB-TEC ya? Berapa warna nih mas? Dua warna Coklat muda dan coklat tua Pengerjanya dari pemasangannya full Dari plafon, gold trim, setir Dashboard juga mas ya? Dashboard juga Yang pasti jok ya mas ya? Pasti jok Pasti yang pasti joknya full dari kita pakai MB-TEC Oke Berapa lama pengerjanya mas buat MB-TEC? Ini sekitar 1 bulan setengah sampai 2 bulan Ada kesulitan gak mas? Gak ada Gak ada ya? Karena kainya MB-TEC itu lentur ya Lentur Lentur dan waktu pengerjanya itu bisa presisi Kalau konsepnya berarti mas interiornya mas? Saya main elegan VIP ELEGAN VIP ELEGAN VIP ya? Dan menambahkan 3D di minibarnya dan ruang kaki-kaki Oke jadi ada tambahan lampu-lampu ya mas ya? Di lantai-lantai ya Ini juga pengerjaan custom ya mas ya? Custom Ya kita tambah model-model mini bar gitu ya? Model-model mini bar Lebih sesuai sama konsepnya tadi ya? ELEGAN ya mas? ELEGAN betul ya Oke Di belakang saya menggunakan audio, TV 32 inch, ini ada 2 subwoofer juga ya mas ya? 2 subwoofer dengan CL audio, ini speaker-nya 3 set ya mas? Monoblock Venom, Kapasitor dan Pandora Venom Powernya saya pakai Serco 6 channel 6 channel ya? Betul Ini sama ya mas, boxnya juga dilapisi sama MBTEC ya mas ya? Ya MBTEC Oke jadi gak ada kesulitan juga menggunakan MBTEC ya mas ya? Betul Mas Judy terimakasih banyak Saya udah boleh liat mobil-mobilnya, sekarang saya mau lanjut berikutnya lagi ya? Ya makasih sama-sama MBTEC lovers itu tadi kunjungkan saya di salah satu peserta dari kontes IM MBTEC di Kota Batu Mari kita liat model-model modifikasi lainnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax